Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Maratoto AMKOM Video kali ini adalah video pembelajaran untuk Pertemuan ketiga Topik pembahasan yang ketiga Trick Actor Tool Untuk mata kuliah Saya dengan computer expert Oke Pada kali ini kita akan membahas Tentang Attack Tool Jadi alat yang digunakan Untuk melakukan serangan Jadi untuk Mencari kerentanan Si aktor itu harus mempunyai sebuah teknik Atau tool Nah kalau zaman dulu itu Mereka harus jago Di dalam tekniknya tetapi sekarang Bisa tertutup ya cukup dengan Menggunakan tool Kita tidak perlu menggunakan teknik bisa melakukan itu Jadi karena Sekarang itu sudah Enak Jadi mereka cukup menggunakan tool saja Tanpa menggunakan teknik Yang mendalam ya Nah evolusi dari Tool keamanan ini ada banyak ya Ya untuk Penetration testing tool ya Untuk melakukan penetrasi Test penetrasi ya Toolnya itu ada banyak Tergantung dari Apa yang akan kita Exploit ya Yang pertama Contohnya misalnya kita ingin Meng-crack password ya Nah untuk meng-crack password ini Kita bisa menggunakan beberapa tool ya Untuk contoh tool Password cracking toolnya Itu ada John Deriver Offcrack Lockcrack THC Hydra Rainbow Crack Dan Medusa Tapi masih banyak lagi sih ya Tool-tool yang lainnya Tapi yang banyak dipakai ini ya Kemudian ada Wireless Hacking Tool ya Wireless Hacking Tool ini Dipakai untuk Meng-hack wireless Jadi kita gak Perlu punya akses Dengan tool ini Kita bisa masuk Contohnya Aircrack ng Ini biasanya input Dalam kalirinuk Kemudian Kismet Insider Kismet Versip Terus Vstumblr Contohnya ini ya Masih banyak yang lainnya lagi ya Dan Network Scanning Hacking Tool Nah ini untuk melakukan Scanning jaringan ya Dan Melakukan Hacking Toolnya ya Contohnya disini Jadi biasanya untuk Ngelik ngecek ya Port-port yang terbuka Atau apa aja ya Ternyata ada Nmap Superscan Angry Abyscan Netscan Tool Terus kemudian ada Paket crafting tool ya Ini biasanya digunakan Untuk ngetes Fairwall Fairwall Contohnya ada Highping Skapi Sokat Yersinia Netcut Nping Nemesis Terus selanjutnya ada Paket Sinifer Jadi biasanya Desain digunakan Untuk mengcapture Dan menganalisa Paket Yang Ada di dalam jaringan Contohnya ada Wershark TCT Dam EtherCAP DSNIF EtherAP Paros Fidler Rad Proxy SSL Strip Oke Kemudian ada Penetration Testing Tool Yang lainnya Ada Ini biasanya dipakai Untuk ngecek Direktory Kemudian file Itu ada ID Netfilter PF Open PSD Paket filter Kemudian ada Fazer To Search Vulnerability Ini Di penyerang Dipakai Untuk Mencari Kerentanan Dari sebuah komputer Kerentanan Dari sebuah komputer Dicari Dengan Tool Contohnya ada Skipfish WTV W3AV Kemudian ada Forensic Tool Nah ini Biasanya dipakai Untuk Tipe jenis Wathacker Wathat Hacker Contohnya Toolnya ada Slutkit Helix Multigo Endcash Kemudian ada Debugger Debugger Dipakai oleh Blackhead Biasanya Jika dia Sedang Menulis Tangan Nah ini Kadang juga Dipakai Untuk Wathat Untuk Mengalisa Malware Debugging Tool Kaya DGDP WinPDG IDAPRO Immunity Debugger Kemudian Hacking Operating Sistem Sistem Operasi Yang dipakai Buat Hacker Itu ada Kalinuk Packbook Linuk Dan Sebagainya Ada yang Lainnya Juga Tetapi Yang paling Populer Ini Kalinuk Kemudian Ada Encryption Tool Ini dipakai Untuk Meng-encrypsi Untuk Meng-encrypsi Sebuah Data Seperti Veracrypt Zippershield OpenSH OpenSL Tor OpenVPN Stunnel Itu Tool Tool Yang bisa Dipakai Untuk Encrypsi Kemudian Ada Vulnerability Exploitation Tool Ini Digunakan Untuk Mencari Kerentanan Nah Contohnya Ada Meta Exploited Core Impact SQL Map Social Engineering Toolkit Net Parker Kemudian Vulnerability Scanner Ini Untuk Menyekan Kerentanan Contoh Contohnya Ada Nipper Core Impact Nessus Sine Open Fast Nah Kemudian Ada lagi Tipe-tipe Serangan Tipe-tipe Serangan FS Dropping Attack Biasanya Ini Untuk Meng-capture Atau Mendengarkan Traffic Jaringan Jadi Bisa Kayak Istilahnya Sniffing Atau Snooping Kemudian Ada Data Modification Attack Jadi Si Penyerang Ini Menangkap Traffic Jaringannya Kemudian Data Tersebut Dimodifikasi Kemudian Dikembalikan Lagi Istilahnya Jadi Pengirim Kan Ngirim Kemudian Dimodifikasi Sesama Datanya Terus Kemudian Diserahkan Ke Penerima IP Address Spoofing Attack Nah Ini Dia Biasanya Untuk Merancang Kembali Abipaket Biasanya Abipaket Dimodifikasi Di Dalam Jaringan Internet Kemudian Password Password Attack Nah Dia Apa Namanya Jadi Nyerang Nyerang Sebuah Sistem Jadi Bisa Masuk Kedalam Sistem Nah Sistem Sistem Tersebut Tersebut Kemudian Dia Bisa Menjadi User Terdaftar Terdaftar Kemudian Dos Attack Nah Ini Dia Untuk Memperlambat Traffic Jaringan Jaringan Biasanya Seperti Terus Ada Man In The Middle Attack Nah Ini Dia Menyerang Di Antara Yang Hampir Sama Data Modification Attack Dia Ada Di Tengah Tengah Antara Pengirim Dan Penerima Kompromis K Attack Jadi Ini Biasa Digunakan Untuk Mengakses Security Komunikasi Antara Pengirim Dan Penerima Itu Diserang Komunikasi Pada Komunikasi Sniffer Attack Nah Dia Biasanya Mengambil Bisa Memonitoring Membaca Menangkap Data Jaringan Jadi Data Yang Ada Di Jaringan Itu Dia Tangkap Oke Mungkin Itu Untuk Topik Ketiga Pertemuan Ketiga Jaringan Komputer Expert Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh